Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus makzulkan Pertama, dianggap tidak lagi cakep secara fisik Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakep menjadi kepala negara Atau alasan moral Faktanya, Bill Clinton tidak jadi di impej, tidak jadi di makzulkan Karena luar biasa dibela istrinya Tetapi, paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun Yang si seliberal itu, yang sesekuler itu ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila Yang otaknya otak mesum Itu Amerika Serikat aja seperti itu Maka, hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi Untuk tidak hanya bingung Tidak hanya risau Tapi tidak hanya kaget Tapi juga takut Bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini Kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita Ahli Psikologi dan Forensik, Indra Giri Berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa Yang gemar mampir di akun pornografi Ia mengatakan, apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin Magnetic Resonance Imaging Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi Padahal, Prefortal Cortex atau PFC adalah pusat nilai moral tempat di mana mereka merencanakan masa depan Tempat mengatur manajemen diri Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya Ketika itulah, PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia Nah, sementara studinya memang mengerikan ini Ini tidak mendramatisasi ini Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi Kecanduan Sebutlah kecanduan Kita menggunakan bahasa popular kecanduan Untuk memudahkan komunikasi Kecanduan Itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya Prefrontal Otak depan itu tugasnya apa sih? Jelas bagian antara otak itu bertali temali satu sama lain ya Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning Fungsi executive Yaitu bagaimana seseorang berlogika Bagaimana seseorang menyoroti persoalan Bagaimana seseorang mencari penyelesaian Bagaimana seseorang membuat keputusan Nah, sekarang bayangkan Kalau wakil presiden kita Ternyata Volume otak depannya sudah menyusut Sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu Keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error Maka nasib kita bakal sengsara Nantinya Maka dari itulah Indra Kiri menyebut Masyarakat Indonesia patut khawatir Jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan Akun Fufu Fafa 99,9% Milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Hidupan kita ini beresiko di ujung tanduk Kalau kemudian Wakil presiden semacam itu Tanda petik Untung lah deh Cuma wakil presiden Loh, tapi kalau misalnya Presiden berhalangan Baru tidak beruntung kita Nah, ini dia masalahnya Tadi saya katakan Untung lah kita kalau Dia wakil presiden Dia wakil presiden Tau masih ada presiden ya Tapi dengan segala hormat saya Ke Pak Prabowo nih Kita tidak bisa ingkari kan Pak Prabowo Usianya sudah lansia Sebetulnya Sudah lanjut Tentu saya dan kita semua Berharap presiden sehat Sehat panjang umur Sampai selesai Efektif dalam menjalankan Peran kepemimpinannya Tapi sekian lagi Dengan penuh empati Saya tidak bisa ingkari Saya juga melihat Pak Prabowo Sebagai sosok yang Sudah berusia lanjut Atau belum lama Belum juga sudah mulai operasi Ada operasi apa Saya tidak tahu Ya ya Dan Dr. Terawan Sangat apa ya Concern Concern Kita jadi punya alasan kan Bagaimana ya Seandainya Pak Prabowo Berhalangan Sungguh-sungguh Saya tidak berharap demikian Atau solusi yang lain Ya Pak Prabowo Teruslah sehat Teruslah sehat Atau berpikirlah Mulai dari sekarang Siapa ya Cari orang nomor 2 Yang otaknya Enggak semesum ini Ini orang mengunjungi Situs porno itu Fufu Fafa itu 99,9% Gibran itu Alias wakil presiden Terpilih itu Seberapa intense Seberapa intense Bisa gak Bisa dekatkan tiap hari Dia mengunjungi itu Mas Kalau gak Tiap hari Enggak akan Enggak akan Apa link Mungkin Muga-muga Apa Dia ke Spankbank Ke Redchuk Ke X-Video Itu tergambar Dan ini Pak Ajan Sangat paham lah Ini Karena dia biasanya Mengeluarkan Ini saya kemas Di bahan diskusi Bahan diskusi Barangkali Komunitas psikologi Karena tidak ada Di buku pintarnya Psikologi ini Sebagai sebuah Kriteria tersendiri Maka kemungkinan Satu Apakah ini tergolong Sebagai Recreational porn Pornografi Yang kedua Apakah Orang ini Menjadikan pornografi Sebagai bagian Dari kerjanya Model kah Fotografer kah Sehingga dia punya Portofolio disitu Riza Indragiri Terus menyoroti Sosok di balik akun Kaskus Fufufafa Yang diduga milik Calon wakil presiden Gibran Raka Puming Raka Kontroversi di balik akun ini Tidak berhenti Begitu saja Bahkan wargane Terus memungkar Beberapa fakta Mengujudkan Tentang akun tersebut Dan ditemukan Jika alamat email Fufufafa Terdaftar dan sering Mengunjungi berbagai situs porno Sebelumnya Telah diketahui Jika akun Kaskus Fufufafa Didaftarkan dengan email Cilipari At gmail.com Hal ini dibuktikan Dengan salah satu Postingan instagram Usaha catering milik Gibran Cilipari Pada 22 November 2017 Postingan tersebut Menyebut email Cilipari Setelah itu Warganet mencoba Melakukan login Pada akun Fufufafa Di kaskus Menggunakan email tersebut Hasilnya ditemukan Bahwa memang benar Jika Cilipari Merupakan email Dari Fufufafa Yang diduka milih Anak solung Presiden Jokowi Yang tergambar Kalau serah nyata Itu mainan mas Maksudnya Ketika dia membereskan Pindah Dari kota Solo Kemarin Ya Itu dengan Dengan Gaganya Dengan enaknya Warganet menurut Apa yang ada di meja kerjanya Itu mainan semua Jadi itu Mengkonfirmasi Ya dia main-main Sekali lagi Ini Tanda petik baru Sebatas pada Pornografi Sebagai Alat rekreasional Atau memang Itu pekerjaan dia Jadi profesional Entah dia itu Sebagai Fotografer Fotografer Atau Sebagai pekerja Seks Atau yang tiga Yaitu Problematik Sudah mencapai Pada level Problematis Ini orang seperti apa Menanggap Pilih tersebut Terisa Indra Giri Mengatakan Dampak menonton Video pornografi Tidak boleh Dispelekan Apalagi Jika sudah Kecanduan Bukan hanya berdampak Pada kesehatan mental Video porno Juga memiliki dampak buruk Terhadap kesehatan fisik Tidak hanya orang dewasa Anak-anak Remaja pun Bisa mengakses Video-video tersebut Hal tersebut Dapat mengurangi produktivitas Orang dalam pekerja Pekerjaan yang harusnya Diselesaikan menjadi terpengkalai Kebiasaan menonton video porno Juga berpotensi Menyebabkan seseorang Mengapikan tanggung jawab Kurang tidur Serta menjauhi Atau dijauhi oleh pasangannya Hubungan sosial pun Dapat menjadi tidak sehat Karena berkurangnya Interaksi nyata Dengan orang lain Dalam jangka panjang Kebiasaan menonton video tersebut Mungkin dapat menjadikan Seseorang Kurang menghargai Hubungan monogami Lebih lanjut Kecanduan video porno Bisa menyebabkan Seseorang lebih rentan Mengalami gangguan mental Seperti depresi Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi Dia menggunakan kata-kata Tidak senonoh Di ruang publik Di online Segala macam Kemudian dia mengunjungi Situs-situs vulgar Semacam itu Begitu Ada red tube Ada scratch Ada Kemudian ada Phone Sex Chat Terus banyak orang Yang kemudian Embele-embele Di kata-kata porno itu Saya khawatir Ini makhluk Sudah masuk level Problematic Paling tidak Problematic Untuk menggantikan kata Daripada Addictive Atau Sakit Problematic Karena problematic Kita tidak bisa menganggap Ini sebagai hal yang biasa saja Problematic Bahkan Tidak terutup kemungkinan Dia tidak bisa membantu Diri dia sendiri Untuk keluar dari Kondisi problematic itu Dia harus butuh bantuan orang